Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erna Mulyani Saya akan menceritakan biografi Wais Alkorni Wais Alkorni adalah seorang tabiin Yang semasa hidupnya Tidak pernah menjumpai Rasulullah Wais dan ibunya Hidup dengan amat sangat sederhana Pakaian yang dimilikinya Cuma yang melekat di tubuhnya Setiap hari Dia lalui dengan berlapar-lapar Dia hanya makan buah kurma Dan minum air put Tak pernah dia makan Makanan yang dimasak atau yang diolah Jika mendapatkan rezeki lebih Lelaki yang matanya mudah Meneteskan air mata ini Sering kali Membahagia kepada tetangganya Yang serba kekurangan Dia tidak pernah menampakkan Kesusahan ataupun kesenangannya Kepada orang lain Wais Alkorni lahir di tengah keluarga yang miskin Di sebuah desa terpencil Di dekat Nezid, Yaman Tidak ada yang mendokumentasikan hari kelahirannya Ayah dan ibunya sangat taat beribadah Tak mampu menyekolahkannya Alhasil dia mendapatkan pelajaran sederhana Pelajaran seadanya dari orang tuanya Yang sangat dicintai dan ditaatinya Ayahnya meninggal dunia ketika Wais masih kecil Sementara ibunya sudah tua renta dan lumpuh Penglihatannya pun kabur Wais tak punya sanak keluarga Dalam keseharian Wais Sering kali Diam Dan penyendiri Dia pemuda yang tinggi Dan badannya sedang Berambut merah Dan tebal Matanya biru Pundaknya lapang panjang Serta kulitnya kemerah-merahan Tidak sedikit kawan-kawan yang menghina Mengejek Menertawakan Dan mencapnya sebagai anak bodoh Wais tidak membalas perlakuan buruk tersebut Dia lebih senang membantu Meringankan beban orang tuanya Dengan cara Bekerja sebagai pengembala dan peternak upahan Pergaulannya hanya dengan sesama pengembala di sekitarnya Wais tidak dikenal di bumi Tetapi Dia terkenal di langit Sekian biografi Wais Alkorni yang bisa saya sampaikan Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh